Halo ketemu lagi di channel saya WDMotovlog Nah tadi sore itu saya baru kedatangan paket dari Shopee Ini isinya Balancer Stang atau bisa disebut Bandur Stang Ini punya Satria R ya Satria 2 tak Ini nantinya mau pasang di Varyoku Karena yang di Varyoku itu sudah karatan coy Jadi kurang enak kalau dilihat tuh karatan jelek Dan sebelumnya itu sudah tak ganti punya MC juga ya Dan oke langsung saja kita buka Nah ini jadi aku beli 2 Ini berat banget coy sumpah Ini original Suzuki Satria R ya Kalau yang tak pasang di Varyoku Kemarin itu punya Satria FU tahun 2009 Ini juga udah dapet baut Ganjilan Sama karet-karet buat ngeganjil juga Tapi ini Bautnya gak tak pasang nantinya Karena ini kepanjang coy Nanti pakai bot yang lama aja ya Oke ini berat banget Sama yang Ori-an Varyonya itu lebih beratan ini coy Nah ini Ori Varyonya Dan kecil banget Oke kita timbang dulu Beratnya berapa Nah yang Ori Varyo itu Beratnya cuma 47 gram Dan yang punya Satria Beratnya 173 gram Jadi untuk meredam ketaranya itu Lebih baik Karena lebih berat Oke Langsung saja kita pasang Nah yang pertama kalian tuh Harus mencobot Yang Ori-nya ya Kalau masih pakai Ori Ncobotnya cukup gampang Cuman Pakai O-Peng Plus aja ya Nah disini kan Agak dalam ya Jadi harus ditambahin Ganjilan seperti ini Ini pakai ganjilan Karet yang Bawaannya tadi Supaya Tidak terlalu Mepet sama Handgripnya Nah ini tinggal Dikencengin aja Cui Pakai O-Peng Oh ya ini Pakai belt yang Bekas Belencer yang Tadi Terpasang ya Yang sudah terpasang Oke jangan lupa Di sambil diputar-putar gini Serta bangganya Soalnya kalau Terlalu Mepet itu Bisa Sert Jadi Bisa Gasin diri Tidak Balik gasnya Kalau Sert Dikenorin Atau ditambahin Ganjilannya lagi Nah ini Penampakan Balancer yang Tadi kita Pasang ya Dan Ini Ganjilannya tadi Ganti pakai Besi Selongsong Gak 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 Tau Bekas Apa Tadi Nemu Di Gudang Dan Ini Handgripnya Juga Sudah Buluk Sudah Waktunya Ganti Jadi Terima kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selanjutnya